Hari ini sedang dilakukan pemanenan, ada dua kolom yang dipanen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mafikansa Kreatif Channel tentang kreatifitas yang bisa kita lakukan dari dalam rumah Untuk video kali ini saya tidak akan membuat suatu kreasi Tapi saya kebetulan sedang berada di kampung halaman, sedang pulang kampung Nah, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua sebuah inspirasi usaha yang bisa dilakukan di kampung sendiri Berada di kampung saya Sebuah usaha yang sangat menjanjikan yang bisa dilakukan teman-teman Dan semoga bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman semua yang tidak bisa mendapatkan kerja Bisa membuat suatu usaha sendiri Tidak perlu merantau, hanya di kampung sendiri saja sudah sangat prospek Dan bisa juga untuk membuka lapangan kerja bagi warga sekitar Saksikan terus video-video dari saya Kita lihat kolom-kolomnya dari si pengusaha muda di kampung saya Let's go Sebentar kita lihat proses pemanenan kebetulan Hari ini sedang dilakukan pemanenan Ada dua kolom yang ingin dipanen Nah, ini bosnya Bosnya masih mau turun tangan Nanti kita wawancara sedikit ya mas Kalau boleh ya mas Siap, ini bosnya Nah, ini Yang pemilik dari kolom Yang ada di desa Canden Kabupaten Seragen Ini pemiliknya nih Masih muda Beliau semangatnya tinggi Kalau boleh tahu namanya siapa mas? Arifin Susanto Arifin Susanto Beliau masih tergolong muda nih Tapi jiwa wira usahanya dan jiwa bisnisnya sangat tinggi Semangat bos Nah, kalau boleh nanya-nanya dikit mas Ini kolom jumlahnya berapa mas total mas? Totalnya 38 kolom Ini di satu lokasi apa? Ada dua lokasi Kalau boleh tahu dimana mas? Satu lagi dimana? Sebelah barat sana mas Ini sistem kolomnya pakai sistem apa mas? Gali atau beton atau apa? Ada yang beton, ada yang gali mas Pertimbangan memakai gali apa? Kelebihannya apa biasanya? Ya, persepatan panen Terus ya mudah sih untuk Busi dayanya Rumit kalau di kolom tanah Kalau untuk kebutuhan airnya Gampang mas dari sini Biasanya dari mana? Sumur atau kali? Sumur mas Ini tadi saya lihat ada yang dipanen itu Biasanya ukuran berapa yang dipanen? Biasanya sih kalau untuk konsumsi 6-10 mas 6-10 ekor per kilo ya? Untuk masing-masing kolom diisi berapa ini biasanya? Minimal 12 ribu Tapi rata-rata ya ada yang 15 ribu Ada yang 16 ribu Nah dari 16 ribu itu biasanya menghasilkan berapa itu? Berapa ton? 1,4 ton Terkasanya 1,5 ton Untuk kolom ini sendiri udah berapa tahun nih mas? Kurang lebih ya 7 tahun mas 7 tahun Ada kendala nggak? Kendala yang serius gitu? Dari 7 tahun Kendala seriusnya ya uang pastinya Oh modal Ini buat pemerintah Calon presiden Atau calon caleg-caleg nih Berarti mas Santo ini butuh Investor Modal ya Yang utama ya Kalau dari Pemasaran sendiri pemasaran gimana? Aman sih mas Ada Apa namanya? Tangkulak Yang tetap gitu Atau pindah-pindah? Ada Sempat Susah nggak dulu Waktu awal-awal Pemasarannya? Ya biasa Ya pasti Hal utama pertama itu agak sulit Berarti di awal-awal aja ya Yang sulit ya Untuk sekarang-sekarang Mau sudah Sudah ini ya Sudah berjalan lancar ya Untuk pakan sendiri Pak pakai apa? Pakan apa mas? Ini pakai Nyuhup sama Sinta Vitamin-vitamin? Nggak Pakan Pelet aja ya Pelet ya Untuk Pakan tambahan ada nggak mas? Nggak ada Full pellet Berarti full pellet ya? Full pellet Terbukti full pellet juga Menghasilkan ya Dan mudah ya Nggak usah ribet gitu ya Untuk penyakit sendiri mas? Biasanya apa penyakitnya? Ya kalau musim hujan ini sih Biasanya Ya Air romones Jamur Jamur ya Kalau untuk kanibal Nggak terlalu Ini ya Nggak terlalu signifikan ya Kita bibit dulu sebelum bibit Kita masukkan Oh Iya Untuk bibit mas? Susah nggak nyari bibit? Atau punya bibit sendiri? Ya udah punya Kelompok sendiri sih Untuk bibitnya Untuk ada penyuplai sendiri Berarti Belum Belum bibitkan sendiri ya Masih Masih disuplai ya Masih disuplai teman-teman Ya Apa namanya? Ini kolom-kolom yang Yang beton ini Ada Ini nggak? Ada plus minusnya nggak? Ya plus minusnya ya Kekurangnya sih Agak lambat sih Perkembangannya Nggak kayak di kolom tanah Perkembangan lebih cepat di kolom tanah Ya pasti Tapi Cara kerjanya mudah di beton Cara pemanenan ya Pemanenan Ya ya Biasanya kalau kolom beton itu nggak Apalagi ini posisinya kan di atas ya Jadi nggak usah disedot ya Tinggal dibuka aja Pembuangannya ya Dengan sistem beton maupun Gali Pasti ada plus minusnya Tergantung nanti Kalau misalkan Teman-teman di rumah Pengen usaha Leleh Jadi nanti tinggal dipilih aja Mau di beton atau di Apa namanya Gali tanah ya Kenapa dulu Ini kalau boleh tahu mas Kenapa dulu pemilihannya leleh Ya Atau usaha lain Oh dari dulu emang udah hobi Ya Udah hobi leleh gitu ya Apalagi di lokasi sini juga Mendukung ya Ya sangat mendukung Sangat mendukung Di area Ini Nggak jauh dari Apa Sawah persawahannya Jadi air buangan dari Apa Kolom itu juga larinya ke sawah ya Ya aman Aman Oke Ya makasih ya mas ya Mohon maaf mengganggu Mas Anto semoga sukses Usahanya Semakin Jaya Semakin bertambah lagi Kolom-kolomnya Amin Ya terima kasih Ini untuk kolom yang Satu atau nanti dua ya Mungkin dua nanti Kolom udah siap Panen Kita ngeliat proses Pemanenan dari kolomnya Mas Santo Perkiraan berapa Kilo nih mas Bisa Ya kurang lebih ini 1,2 ton 1,2 ton Minimal itu ya Bisa lebih ya Bisa lebih bisa kurang sikit Kita lihat Kita lihat Kita lihat Sehat Untuk yang kerja mas Berapa orang Tiga orang Tiga orang Tiga orang Di lokasi ini Iya Kalau total berapa Total biasanya Empat sih Total empat Dari dua lokasi ya Jadi kalau di kolom Gali Kekurangannya Waktu Panen ya Harus pakai Misim sedut Misim pompa Untuk Kebocoran Tidak Tidak ada ya Aman ya Karena disini langsung Kena Tanah kadas ya Ini rencana Berapa kolom Mas Yang dipanen Mas Rencana Dua kolam Hari ini Hari ini Dua kolam Itu nanti Total perkiraan Berapa Pemungkinan Di 1,9 Kalau yang Satu kolam Kecil 1,9 1 ton 1,9 ton Kalau ngambil bibit Minimal berapa Ukuran Minimal sih Biasanya sih 5 cm Tapi kan Di 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 kolam Betul Nanti kalau Sudah ukur 9 12 Kita masuk Baru masuk Ke kolam Tanah Minimal ukur 8 Mas Mas Ukuran Tanah Jadi untuk Teman-teman Yang berada Di Kampung Bahwa Usaha Lele Itu masih Sangat Potensial Tinggal Bagaimana Kita Memanage Usaha Tersebut Ini Buktinya Di Kampung Saya Ada Seorang Pemuda Yang Terbilang Sukses Dalam Membudidaya Lele Dan beliau Sekarang Bahkan Mulai Menjadi Trendsetter Dari Pemuda Pemuda Di kampung Saya Sekarang Kan Trendnya Pemuda Itu kan Merantau Ternyata Di Kampung Sendiri Bisa Apa Namanya Mendirikan Usaha Yang Prospeknya Sangat Menjanjikan Dan Sisi Baiknya Bisa Membuka Lapangan Kerja Bagi Warga Sekitar Sangat Menginspirasi Sekali Mas Antau Semoga Pemuda Pemuda Indonesia Memiliki Jiwa Berbisnis Dan Berwirausaha Seperti Mas Santo Berbisnis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton